Ini pantauan selanjutnya ada kasus pembobolan Ruko nih lor Pelaku pembobolan 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 Pantauan selanjutnya ini ada kasus pembobolan Ruko nih Pelaku pembobolan Ruko Di Kelurahan Palmerah Kota Jambi berhasil ditangkap tim Macan Kosek Jambi Selatan nih Pelaku ditangkap saat sedang beraksi diketahui oleh wargo nih Ketangkap kan Bagaimana informasinya Kita tengok di pantauan Bang Jack Tim Macan Kosek Jambi Selatan berhasil menangkap Ishak bin Idris Pelaku pembobolan Ruko Fotokopi Gaya Project di Jalan Lingkar Selatan 2 RT20 Kelurahan Palmerah Kota Jambi pada Jumat 29 Juli 2022 lalu Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhenri mengatakan Bahwa penangkapan tersangka Ishak berasal dari laporan korban Setelah melakukan penyelidikan Tim Macan Kosek Jambi Selatan melakukan penangkapan Terhadap tersangka Ishak yang diketahui masih berada di sekitar tempat kejadian perkara Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti yakni satu unit handphone merek OPPO A71 uang tunai senilai 1,5 juta rupiah dan satu pisau yang digunakan untuk melakukan pembobolan Saat ini tersangka Ishak telah dibawa ke Mapolsek Jambi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka Ishak akan dijerat dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman 9 tahun penjara Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan